Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wasyukran lillah Salatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du Pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur Kepada Allah yang maha penyayang Yang telah menciptakan langit tanpa tiang Gunung tanpa benang Dan lautan yang membentang Salawat serta salam Selalu terlimpacurahkan kepada junjungan alam Nabi yang asalnya dari padang pasir Namun ia tak pernah kikir Nabi yang tak pernah ke Bogor Tetapi namanya tersohor Siapa lagi kalau bukan Nabiya na wa syafiya na wa maulana muhammadin Salallahu alaihi wasalam Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan Hingga zaman terang-benderang Sehingga kita dapat merasakan nikmat iman Islam dan kesehatan Seperti sekarang ini Sebagai mana yang telah kita ketahui Bahwa moralitas rakyat bangsa Indonesia Terutama di kalangan remaja Sangatlah menurun Maka dari itu Saya Radiatan Atiyah Kamal Putusan dari pesantren Tafis Al-Quran Darul Ulum Lido Akan memberikan sedikit ilmu yang saya punya Yang insya Allah akan saya beri judul Pentingnya ahlak yang mulia Dalam membentuk generasi yang berkarakter Hadirin yang dimuliakan Allah Bangsa Indonesia saat ini Sedang dilanda persoalan utama Yaitu krisis moral pemuda Indonesia Dan kebanyakan dari kita Tidak menyadari Bahwa itu semua Dapat berpengaruh Bagi peradaban bangsa Dan jati diri bangsa Dimana kata moral itu sendiri Seringkali kita ucapkan Dan disiarkan dimana-mana Namun Begitu mudah pula Untuk diabaikan Mengapa demikian? Karena Fakta yang ada dan kita saksikan hari ini Begitu gencarnya serbuan budaya barat Yang masuk ke dalam dunia Islam Dan negara tercinta ini Sehingga akibatnya Kita Dan khususnya para generasi muda Penerus tonggak estafet bangsa Tidak lagi mampu menangkal gempuran tersebut Sehingga akhirnya Hanya akan melahirkan pengaruh Kebajatan moral budaya barat Atas umat muslim Dan negara tercinta ini Haruskah kita menutup mata? Ataukah kita tetap berpangku tangan? Jika di depan mata kita Telah terjadi krisis yang begitu Mengglobal Serta pengkhianatan hati nurani Yang luar biasa Yang berbuntut pada krisis ahlak dan moral Khususnya Para generasi muda kita sekarang ini Padahal Telah jelas digambarkan oleh Rasulullah SAW Bahwa Generasi muda adalah Jikal bakal penentu Kemajuan bangsa Umat Dan agama Kelak di kemudian hari Sebagaimana Sabdanya yang berbunyi Yang artinya Sesungguhnya di tangan pemuda Terletak masa depan umat Dan di kakinya lah Terdapat kemajuan hidupnya Hadirin yang dimuliakan Allah Perlu kita ketahui Bahwa Perilaku kejahatan Seperti korupsi yang kini Merajalela Pembohongan terhadap rakyat Perempokan Pembunuhan Serta tindakan kejahatan Serta tindakan kejahatan lainnya Dapat terjadi Oleh karena ahlak pada diri pelakunya Sudah tidak ada lagi Bahkan Dalam Al-Quran mereka itu digambarkan Ibarat seekor binatang Atau bahkan lebih buruk Daripada binatang Dengan demikian Untuk mengatasi hal tersebut Maka Hanya ahlak dan moralah Nisyaya kemungkaran itu Insya Allah akan hancur menjadi sirna Serta kemerdekaan yang hakiki Dapat sepenuhnya dirasakan Kita perlu mengingati masa lampau Bahwa Para pejuang kita Berjuang dengan darah dan senjata Oleh karena itu Kita harus menghargai jasa-jasa mereka Sekarang Kita tidak perlu lagi mengeluarkan darah Kita tidak perlu lagi mengangkat senjata Namun Kita berjuang dengan otak kita Dengan segenap kemampuan kita Dan tentunya berlandaskan Al-Quran dan hadis Otak kita boleh Jerman Otak kita boleh Jepang Tapi Hati dan iman kita Tetap berlandaskan Al-Quran dan hadis Hadirin yang dimuliakan Allah Dekat dan harapan ke depannya Pemuda bangsa Indonesia saat ini Tidak lagi mengalami krisis moral Yang sedang melanda negeri ini Katakanlah pada negeri ini Bahwa Indonesia tidak perlu takut Jika kelak Akan kehilangan orang-orang yang cerdas dan pintar Tapi Waspadalah dan takutlah Jika kelak Indonesia akan kehilangan orang-orang yang benar Dan berahlak mulia Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat untuk Anda yang menyaksikan Kapal terbang-terbangnya laju Melayang jauh kesana-sini Jika ingin negara maju Ahlak dan moral Harus diperbaiki Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!